Keutamaan sholat duha berdasarkan hadis Sholat duha mempunyai keutamaan dan faedah yang sangat besar Sehingga dengan tingginya keutamaan sholat duha Nabi mengatakan bahwa sholat duha adalah sholatnya para nabi Para solihin, para shidikin, dan para tawabin Sholat duha memiliki kedudukan yang baik Maka sangat diancurkan untuk kita amalkan setiap hari secara istiqomah Dari Nuwas bin Sam'an r.a. bahwa nabi Muhammad s.a.w. bersabda Allah asa wa jalla berfirman Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat Pada waktu permulaan siang, yaitu sholat duha Niscaya, pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya Hadis riwayat Hakim dan Tabrani Dari Abu Hurairah r.a. nabi Muhammad s.a.w. bersabda Barang siapa yang dapat mengamalkan sholat duha dengan langgeng Akan diampuni dosanya oleh Allah Sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan Sunan Turmudsi Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Sholat duha itu mendatangkan reseki dan menolak kefakiran Dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha Kecuali orang-orang yang bertaubat Rasulullah s.a.w. senantiasa sholat duha Sampai-sampai kita mengira beliau tidak pernah meninggalkannya Tetapi kalau sudah meninggalkan Sampai-sampai kita mengira Bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya Dari Anas r.a. nabi Muhammad s.a.w. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha Membaca pada rekaat yang pertama surah al-fatihah Dan ayat kursi 10 kali Serta pada rekaat yang kedua sesudah al-fatihah Membaca surah al-ikhlas 10 kali Pasti ia mendapat keridoan yang terbesar dari Allah Demikianlah keutamaan sholat duha berdasarkan hadis Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk mengamalkan sholat duha setiap hari Supaya reseki yang kita dapat semakin banyak dan berkah Amin